Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia Kembali guys, dengan saya kali ini ingin mereksi kembali sebuah video Lagu ini sudah sangat lama sekali Saya sempat mendengarnya di beberapa kali permutaran radio Dan lagunya cukup populer di Indonesia pada saat itu Dan mungkin, apa kalau tidak salah ya Tidak salah, waktu itu masih hype-nya Adapa Dengan Cinta Dian Shasro Arduyumu pada saat itu Judulnya Alhamdulillah Ini Tupet Fit Yassin Tupet seperti yang kita ketahui adalah gabungan antara Malik dan juga Joe Frizzo Tidak banyak-banyak bahasa-bahasa kita langsung lihat Ini video liriknya guys Video liriknya Karena dulu saya belum sempat atau hanya mendengarkan Tidak mengerti lirik-liriknya Tidak mengerti apa maksud yang disampaikan di situ Hanya sekadar mendengarkan Sekarang kita coba lihat dan kita coba hayati maksud dari lagu ini Oke Satu, dua, tiga, play Alhamdulillah Tepat Di saat waktu berhenti Kosong Dimensi membutakan mata Memekakkan telinga Lalu diri menjadi hampa Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka Sadar ku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri Ultil albi bis saraha Haya na ba'idil karaha Syakiri hakul lina'umat Ba'idil al-fadhala Merenungi luar jendela Mengagumi kebersaran yang Maha Esa Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza Tak memadai hanya kecapi rasa selesa Mahukan hata yang mampu beli satu semesta Berpesta ke pagi botol berkelimpangan Kekasih muda bukan takat berpegang tangan Hatta dan jamuan nafsu tidak berkekalan Bila menjelang tua bukan itu jadi pekalan Dan jangan puisi ini bisalah taksir pula Buka berkubah, cuba betul diri cua Ingin hidup sempurna, aset nilai mencuta Saling tukar wanita, senyum dan maki tua Pakat dikunia jangan di salah guna Jangan kufur nimat yang diberi bercuma Guna kelebihan untuk hikmah bersama Jagalah nama, hidup benuk pementasan dan drama Ada berisi, ada yang kurus Ada melencong, ada yang lurus Bukan semuanya tulus Ada sempurna, ada kurang upaya Ada yang jadi putar hanya bila sudah kaya Sebesar rumah bermula dengan sekejabata Boleh hilang dalam sekelet mata Ucaplah Alhamdulillah Bukannya sukar Kena semana kaya atau besar Tetap Allahu Akbar Bukannya sukar Bukannya sukar Harap ku tidak lupa diri bila gembira Dan cuma mula mencari kau di saat hibah Ku cuma manusia penuh dengan kesilapan Tapi bisa membezakan cahaya dan kegelapan Abah bila di kalangan duri onak dan cobaan Dan kau bila dicobakan garuh kuasa dan perempuan Sentiasa legar diminda, dikejar dan diminta Dari zaman bermula hingga ke akhirnya Ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi Dan apa guna posisi juga posisi Sementara ini cuma hanya puisi Nukilan tulisan dan bisikan isi hati Mencari keterangan, menjiwai peranan Menempati pesanan, janji juga saranan Alhamdulillah atas kurniaan rezeki Moga tidak lukar dalam berdaenda nanti Mampil kalbi bis saraaha Mastil kalbi bis saraaha Hayya nabaydi kawaha Makinya kuli nama 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 Lahiyya ruhi Ya oh Aku yang memandang di dalam lubuk hati Mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi Aku yang melihat alam meliputi Wujud menyantai lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati Aku hakiki, aku mengepi Segala yang terjadi di langit dan di bumi Dunia nyata dan fantasi, pelik dan benar Kadar dan kadar, kau berilah ku kekuatan Agar dapat ku hindarkan segala kesesatan Usah kau biarkan nafsu ku terliut Dari pandangan majazi ini Aku yang hodol lagi hina, amat benar merindui Moga cahaya lelatu, tak membutakan mataku Semoga segala puji, tak ku meningi diri Moga segala janji, dapat juga ku penuhi Moga dapat ku hadang tikaman dari belakang Lidah setajam pisau, ku tidak akan risau Dengan dugaan, sabaran, sepanjang perjalanan Upasrahku aku, tujuh, lapan, enam Alhamdulillah syukur Sujudku, ku tak akan memuaskan umanku Untuk hanturkan sembah sedalam kalbu Ada pun sembahkan syukur padamu ya Allah Untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta Dan perjalanan yang sejauh ini tertempa Alhamdulillah Pilihan dan kesempatan Yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri Semua lebih berarti Apabila di hayatnya Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apa yang sudah Allah berikan kepada kita Saya baru pahami Beberapa hal di dalam diri kini Ternyata memiliki Saya bisa bilang Bukan sastra lagi ya Saya melihatnya sih Tadi kecenderungan lirik-liriknya itu Mengambil kepada masyarakat tertentu Kayak sufi Karena ada beberapa hal yang Mungkin mereka bilang ilmu hikmah Seperti itu Ada lirik-lirik yang Sangat kental sekali Sufi semuanya Kita lihat ke first pertama Yang disitu ada Dian Sasrowardoyo Di liriknya disitu Baris pertama Di saat waktu berhenti Kosong Dimensi membutakan mata Memekakan telinga Mungkin ini menggabarkan sebuah kondisi Kondisi di saat waktu berhenti Kosong Mungkin hati disini kayaknya Hati yang mungkin kosong Tidak ada Ruh Apa istilahnya Tidak ada ilahi Tidak ada ilahi disitu Dimana sebuah dimensi Yang membutakan mata dia Membutakan mata disini Bisa jadi juga kepada Harta Wanita Kekuasaan Kita sering dibutakan oleh hal-hal Hal-hal seperti itu Dan memekakan telinga Dan sensitifitas telinga kita Jadi semakin peka Lalu diri menjadi hampa Iya Memang hampa gitu Karena di saat Ruang di hati ini kosong Pasti hampa Saat paradigma dunia Tak lagi digunakan Untuk menerka Setelah ku akan hadirmu Nah Iya betul Jadi saat paradigma Segala hal di dunia ini Segala kebesaran Di dunia ini Bulan Bintang Ayat-ayat Allah Yang bisa kita lihat Tidak Kita gunakan untuk Menyadari bahwa Allah itu ada Allah itu hadir Mematahkan Sendi-sendi yang biasanya Tegak berdiri Mungkin Sendi-sendi disini Tegak berdiri Artinya sholat ya Sholat Biasanya kita kan Sholat-sholat Dengan tegak berdiri Itu sendi-sendi kita Semuanya Diatur sedemikian rupa Sehingga kita bisa Berdiri kehadapan Allah Dan Pada saat itu Nah pada saat Kosong hati kosong itu Sendi-sendi itu Patah gitu Tidak lagi Biasanya tidak berdiri Mungkin ini adalah futur Atau mungkin sebuah kondisi Di saat Biasanya dia sholat Biasanya dia dekat dengan Allah Akhirnya dia turun Hatinya kosong Kita lanjut Ini adalah Chorus atau Pre-chorus yang digunakan Di bahasa Arab ya Kita membuka diri kita Aku Aku dalam hal ini Aku membuka Mata hatiku Dengan sangat jujur Dengan sangat terbuka Marilah kita menghindari Kebencian dan Seperti itu Marilah kita syukuri Apa yang kita miliki Ini sebuah pesan-pesan Yang sangat Tinggi Nilai Nilai Maknanya Dan marilah kita hindari Dosa Dan kebohongan Ini seperti Urutan-urutan Dimana Dimana kita bisa Menikatan iman kita Atau mencapai surga Yaitu caranya adalah Dengan membuka Membuka hati kita Hadap hadiran Allah Menghindari Segala kebencian Lalu Mensyukuri apa yang ada Pada diri kita saat ini Kita syukuri Allah Kita tidak melihat Kejayaan Atau kesuksesan orang lain Mencukupkan diri kita Dengan kondisi kita saat ini Dan menghindari Pembohongan Pembohongan dan dosa Dosa kecil Oke Kita lanjut Merenungi luar jendela Berarti ini Si Malik ini Sedang berada pada Satu kondisi Yang di luar ruangan Dia sedang Merenungi Kondisi Di luar jendela Rumah dia Kondisi Atau mungkin Kehidupan yang terjadi Di luar rumah dia Di luar Sudut pandang dia Atau di luar Cara dia memandang Merenungi luar jendela Karena dia mungkin Selama ini terkungkung Atau Perspektif dia Hanya tertutup Di rumah dia Kenyamanan dia Zona nyaman dia Dan akhirnya dia Merenungi keluar jendela Dan dia Mengagumi kebesaran Yang Maha Esa Dia baru sadar Dia melihat Kebesaran Mengagumi kebesaran Allah disitu Ternyata di luar itu Lebih Menyadarkan dia Seperti itu Sepertinya Ku menilai kehidupan Dari sudut berbeza Akhirnya dia menilai Sebuah kehidupan itu Dari sudut yang berbeda Dari dimana jualan nyaman dia Di rumah-rumah Di rumah dia Dia menilai Melihat ke luar jendela Dia memiliki perspektif Yang berbeda Akhirnya Tak memadai Hanya kecapi Rasa selesa Ya Tidak cukup Hanya Merasakan rasa bahagia Rasa selesa Itu lega ya Atau apa ya Saya pernah tahu nih Mau kan harta Yang mampu beli Satu semesta Ya Kadang manusia seperti itu ya Kadang Kita ingin Segalanya kita miliki Ingin bahkan satu semesta itu pun Kita miliki Dan mungkin ini keinginan Keinginan yang Sebenarnya dibanding Kebesaran Allah SWT Yang ia lihat dari luar jendela itu Tak cukup Apa yang ia rasakan Kebahagiaan ia rasakan ini Hanya kecil Sedemikian kecil Atau mungkin keinginan dia Ingin membeli satu semesta Karena keindahan Semesta yang ia Mulai sadari Oke kita lanjut ke Berpesta Kepalgi botol berkelimpangan Oke Disini Menggapalkan kondisi kembali Dia berpesta Sampai ke pagi Disitu dia lihat Botol berkelimpangan Mungkin Kehidupan yang penuh Dengan pesta pora Botol minuman Berkelimpangan Dimana-mana Kekasih muda Bukan takat Berpegang tangan Takat apa ya Takat 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 Ya Kekasih muda Bukan Sesuatu Untuk kita berpegang tangan Bukan Sungguh bukan sekali Karena sangat ragu sekali Harta dan jamuan nafsu Tidak berkekalan Betul Harta dan semua Terkait dengan nafsu Itu tidak ada yang kekal Pasti Bila menjelang tua Bukan itu jadi bekal Betul Jadi ketika kita tua juga Bukan harta Atau Segala Keinginan nafsu kita Itu bukan jadi bekalan Kita juga Untuk keheratan Untuk hari tua kita Karena semua itu Bisa juga Tersapu Dalam waktu Sekian detik Sekian menit Sekian hari Oke berikutnya Dan jangan puisi ini Disalah tafsir pula Oke Jadi puisi yang sudah Ditulis oleh Malik ini Jangan pula Disalah Salah Tafsirkan Kita tidak berhak Menjadi Bentafsir Atas hidup seseorang Termasuk Dalam hal ini Hidupan Malik Bukan berhutbah Cuma berbetuli diri juga Ya Jadi Jangan puisi Puisi yang disini Intinya Dia mungkin ingin sampaikan Dia tidak coba untuk berhutbah Dia coba ingin membetulkan diri sendiri Dengan lirik ini Gitu Ingin hidup sempurna Aset nilai berjuta Oke Dia ingin coba berusaha Hidup sempurna Dengan Dengan mendapatkan Aset atau Memiliki harta Yang nilainya Jutaan gitu Dia ingin disempurna disitu Saling tukar wanita lah Saling ganti perempuan Saling kasih Senyum dan mati Tua Selanjutnya Bakat di kurnia Jangan disalah guna Ya Karunia bakat Yang kalian miliki Yang kita miliki Yang saya miliki Mungkin Itu tidak boleh Sampai disalah gunakan Karena pasti akan Dipertanggungjawabkan Nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan kufur nikmat Yang ada pada diri kita Yang ada pada Yang sudah ada pada diri kita Seperti Kenikmatan Memandang Melihat Mencicipi Berbicara Mendengar Itu harus selentiasa Dinikmati Jangan kufur nikmat Jangan seolah-olah Saya tidak seperti orang lain Orang lain begini Orang lain begitu Sedangkan saya begini Padahal Kenikmat yang hakiki Yang sebenarnya adalah Ada pada diri kita sendiri Kenikmatan kita Untuk bisa Menghirup udara Kenikmatan Rasanya aman Rasanya aman Kenikmatan Tanpa penyakit Kenikmatan Syukurlah itu Dan itu sebenarnya Ya Allah memberi kita Dengan percuma Tanpa Kita bayar Seberapa juta Tidak Kita hanya perlu Kita hanya perlu bersyukur Dan selanjutnya Guna kelebihan Untuk hikmah bersama Betul Jadi kelebihan yang kita miliki Sebaiknya digunakan Untuk kemanfaatan Orang lain juga Karena sebaik-baik manusia Adalah orang yang bermanfaat Bagi orang lain Jagalah nama Hidup penuh Pementasan dan drama Betul Jagalah nama baik Karena hidup itu Penuh pementasan Seperti pentasan diwara Dan drama Kita nanti akan masuk Ke dalam drama-drama Dan pentas itu Jadi senantiasa Jagalah nama baik kita Martabat kita Marwah kita Selanjutnya Ada berisi Ada yang kurus Ada yang melencong Ada yang lurus Bukan semuanya tulus Ya betul Ini menggambarkan Sebuah kondisi Atau perbedaan-perbedaan Yang ada di masyarakat Di ada kita Ada yang kurus Ada yang melencong Ada yang Tersesat maksudnya Ada yang melenceng Dari jalan kebenaran Ada juga yang lurus Tidak semuanya tulus Ada juga Ada yang sempurna Ada yang kurang upaya Ada yang jadi buta Hanya bila sudah kaya Betul Ada yang sempurna Ada yang kurang upaya Ada yang sempurna secara fisik Ada juga yang kurang Kurang kekurangan Ada juga yang sempurna Segala halnya Seperti yang Dalam sudut pandang orang Mungkin dia sempurna Tapi ada juga yang kurang upaya Atau mungkin Orang miskin Ada juga orang kaya Ada juga orang yang dibuta Jadi mungkin disini Dia menjadi buta Penglihatan dia Karena Di matanya itu dibutakan oleh kekayaan Lanjut ke berikutnya Sebesar rumah Bermula dengan sekecil bata Jadi hal-hal kecil Hal-hal besar itu Selalu berasal dari hal-hal kecil Rumah Tidak akan menjadi Berbentuk rumah Kalau tidak ada bata Dengan tumpukan bata Di sekecil bata Seperti itu Jadi hal-hal besar Bermula dari sesuatu yang kecil Jadi kita hargailah proses itu Hargailah hal-hal kecil itu Karena hal-hal kecil itu Bila menjadi besar Bila senantiasa dipupuk Senantiasa dikumpulkan Itu menjadi besar Seperti kalau ada peribahasa di Indonesia itu Dikit demi sedikit Jadi mukit Sedikit demi sedikit Akan menjadi mukit Dan Semesta rumah Kemula dengan sekecil bata Dan itu bisa hilang Dalam sekeliling mata Betul? Maka ucapanlah Alhamdulillah Bukannya sukar Bukannya Ya Tetap ucapan Alhamdulillah Jangan susah lah Ucapan Alhamdulillah Karena semua Enak kaya atau besar Tetap Allah Buat akbar Betul Karena semua Hal-hal yang kaya Hal-hal yang besar itu Kecil di mata Allah Tetap Allah yang besar Kalian memiliki jabatan yang tinggi Memiliki kuasaan yang tinggi Memiliki harta yang lebih Yang besar Itu tidak artinya di mata Allah Karena Allah melihat itu Bukan dari kayaan Atau parah sekalian Tapi melihat dari amalan Dan isi hati kalian Tetap Allah Tetap Allah yang besar Kita lanjut Ya Langsung ke Pre-chorus Apa Chorusnya ya Yang tadi kita bahas Kita lanjut lagi Oke Jadikanlah Kutentara Fisabilillah Ya Disini Bagian Joflizou Dia berkata Jadikanlah Kutentara Fisabilillah Nah Ia ingin menjadi Tentaranya Tentara Allah Tentara yang berjuang Di jalan Allah Tentara yang Apa Orang yang Senantiasa Berkelakuan Fisabilillah Di jalan Allah Yang tertera di kalimah Harap Memanduilah Oh Jadi mungkin yang tertera Di kalimat Itu kan Mungkin di kalimat Sering kita ucapkan Di muslim itu Dua kalimat Syahadat La ilaha Apabila persimpangan Tiba di hadapan dia Cobaan itu Tiba di hadapan dia Sebuah kondisi Yang ia hadapi Penuh Hidup penuh rintangan Harus berhadapinya Ya betul Jadi hidup penuh rintangan Harus tetap harus dihadapi Harap ku tidak terlupa Bila diri bergembira Betul Jadi dia ingin Dia ingin Dia 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 berdoa kepada Allah Harap Tidak terlupa diri Bila gembira Dia menginginkan Jadi dia Tidak lupa Lupa diri Jika dia berada Di sebuah kondisi Suksesan Gembira Dan cuma Mencari kau Di saat tiba Dan hanya mencari Allah Di saat itu tiba Tapi ya Kembali menegaskan Disini Aku cuma manusia Penuh dengan kesilapan Penuh dengan dosa Tapi bisa membedakan Cahaya dan kegelapan Ya Tapi kelebihan dia Dia tetap bisa membedakan Dimana kebenaran Dimana Kejahatan Jadi dia tetap bisa Ketika dia silap Paling tidak dia bisa melihat Bahwa ini salah Ini dosa Dia masih akan bertobat Karena dia bisa membedakan Cahaya dan kegelapan Oke Tabah bila dihalangan Duri onak dan cobaan Dan kondisi tertentu Ketika cobaan itu tiba Ya Kita harus tabah Teguh Bila dicobakan Ya Tetap senantiasa teguh Senantiasa tegar Senantiasa Berdiri Ketika cobaan itu Terus menghadang Keruh kuasa dan perempuan Keruh kuasa dan perempuan Ini biasanya Sebuah hal yang sering Diuji pada lelaki Adalah Kekuasaan dan perempuan Itu senantiasa Ada di pikiran kita Biasanya juga itu Dikejar dan dipinta Ya Biasanya kita mengejar Mengejar hal itu Kuasa dan perempuan itu Kita kejar Kadang-kadang kita juga meminta Ya Allah Berikanlah aku Jabatan ini Ya Allah Jadikanlah aku dengan si dia Dan ya itu Dari zaman dulu Hingga sekarang Dari zaman bermula Hingga ke akhirnya Oke kita lanjut Oke yang selanjutnya Aku mengerti siapaku Tanpamu di sisi Dan kita bukan siapa-siapa Kita nothing Jadi aku itu Tanpa kamu itu Tanpa Allah Tuh Gak bisa apa-apa Bisa apa-apa pun Itu pun tetap Karena karnumnya Allah Karena rahmat Allah Gitu Allah walaupun kita Tidak Menyembah Tidak Menyembah atau tidak Taat pada Ajarannya Tidak ininya Tetapi Allah tetap Memberi rahmat Kepada kita Gitu Ya karena kan Rahmat Islam ini Rahmat bagi seluruh Allah Tidak hanya Orang yang mengandutnya Gitu Dan apa guna Posisi juga Posisi Ya betul Tidak manfaat Semuanya itu Sementara ini Cuma hanya puisi Oke ini cuma hanya puisi Dukilan tulisan Dan bisikan Isi hati Oke ini mudah dipahami lah ya Mencari keterangan Oke Menjiwai peranan Oke Jadi menjiwai peranan Di sini mungkin Peran Saat ini Seperti mungkin Kalau kita Sebagai orang tua Kita harus mencari Keterangan Bagaimana orang-orang terdahulu Menjadi seorang Orang tua Menjadi seorang hamba Menjadi seorang umat Dan menjiwai peranan itu Kita harus Senantiasa ikhlas Kita harus Senantiasa Benar-benar Melakukan itu Dengan sepenuh hati Dan menepati pesanan Pesanan adalah Ketika orang-orang terdahulu Memesan Dengan generasi Yang akan datang Senantiasa kita Tepati Senantiasa kita harus Jaga Pesanan itu Janji Dan juga saranan Kita harus Menepati pesanan Janji Juga saranan Kita nantiasa Harus jaga Karena jangan sampai Kita menjadi Bagian dari orang munafik Karena ciri-ciri orang munafik Ada tiga Ketika berkata Ya berdusa Ketika berjanji Ya ingkar Ketika diberi amanat Ya hiyana Dan Berikutnya Alhamdulillah Atas kurniaan rezeki Ya Alhamdulillah Semoga tidak terluka Dalam perjalanan ini Semoga tidak terluka Dalam perjalanan hidup ini Oke kita lanjut Ini di bagiannya Jawa Frijo Kembali Aku yang memandang Dalam lubuk hati Ini Sebuah kondisi Yang lebih dalam Ya kalau tadi Kita malik Melihat dia keluar Keluar Jadi melihat Melihat keluar Melihat kebesaran Allah Nah ini Ini yang saya maksud tadi Ini biasa digunakan Malah oleh orang-orang sufi Dia lagi memandang Kedalam lubuk hati dia Kedalam hati dia Ke berbadi dia Ke kondisi hati dia Seperti itu Mencari-cari Zat rahasia Yang katanya tersembunyi Mungkin mencari-cari Zat rahasia Yang katanya tersembunyi Ini ada yang mencari Sebuah zat Atau mungkin sebuah Kol Kolbu Kolbu yang ada di dalam Jadi kolbu dan hati itu Beda ya guys Kolbu itu adalah Seperti Kaitannya dengan Keimanan Serta seorang Jadi ketika kita melihat Melihat orang Mungkin orang yang Kerasa kita kasih hati Disitu hati kita Bergerak Nah itu kolbu Itu kolbu Aku yang melihat alam Meliputi wujud Menyertai Aku yang melihat alam Meliputi wujud Menyertai Aku yang melihat Alam meliputi Oke Dia melihat Lalu alam meliputi Dia Dan wujud Menyertai Aku yang melihat Alam meliputi Lalu ketika Ia berhasil melihat Alam meliputi dia Meliputi Jadi alam Alam Jadi sebuah alam Mungkin meliputi Alam mungkin Lebih Bisa ia mengerti Kebesaran Allah Melalui alam semesta Meliputi Dan Dan berwujud Disitu berwujud Menyertai Wujud Menyertai Oh Mungkin saya kurang tahu Mungkin dia melihat sosok Apa ya Aku yang melihat Alam meliputi Wujud Menyertai Oke Aku tidak berani Menaksir lebih jauh lagi Kalau masalah ini 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 masih tanda tanya yang besar Bawah saya Lalu aku pindahkan alam Kedalam mata hati Oke Lalu iya Memindahkan kebesaran Allah Semua alam semesta ini Yang ia bisa lihat tadi Kedalam mata hati dia Kedalam mata hati dia Kol Tadi mungkin ya Kol Ia lebih pekah terhadap besaran Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Kita lanjut Maka setelah ia memindahkan alam itu Kedalam mata dia Dia Menemukan Hakikat Hakikat hidup ini Dia lebih hakiki Lalu dia mengerti Aku mengerti Segala yang terjadi di langit Dan di bumi ini Ya Gunanya dia ada fantasi Bukan fantasi tentunya Pelik dan benar Kodoh dan kodar Ia akhirnya memahami Bahwa segala yang terjadi di bumi ini Yang terjadi pada diri dia Sukar Maupun senang Kodoh dan kodar Itu adalah kodoh dan kodar Bagian dari Takdir yang telah Awal tutup Yang tuliskan 50.000 tahun lalu Sebelum penciptaan langit dan bumi Ya maaf Ini tambah dari aku Karena Tak Pada hakikatnya manusia Takdir manusia itu Terciptaan 50.000 tahun Sebelum penciptaan langit dan bumi Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW Dan oke Kita balik ke yang berikutnya Kau berilah ku kekuatan Agar dapat ku hindarkan Segala kesesatan Tetap Ketika ia berhasil Menemukan hakikat hidup ini Menemukan Hikmah Hidup ini Kita tetap harus berdoa Berilah ku kekuatan Agar dapat ku hindarkan Segala kesesatan Karena kesesatan itu Sebenarnya sangat tipis sekali Dengan agama Kadang agama ada Ini sesuatu yang dinilai Benar agama Jadi Kesesatan itu kan Mainnya di zona-zona agama juga Dia masih di rana-rana agama Karena Seperti Kisah Pembunuhnya Ali ya Muljang Kalau gak salah Muljang Al-Muljang Itu juga seorang yang Hapal Al-Quran Hafiz Al-Quran Orang yang beriman Tapi satu pemikiran Satu pemikiran yang Kecil yang salah Bisa Menyeret ia Ke Kesesatan itu Seorang Hafiz pun Seorang Malapal Al-Quran pun Bisa terjermus Kedalam kesesatan Maka Tetaplah berdoa Agar dapat Menindahkan Kesesatan Benar Usah Biarkan Nafsuku terliur Baik Tidak usah Ya Allah Engkau berikan Nafsuku Jangan biarkan Nafsuku Terus bergelora Terus Nafsuku yang mengendalikan Aku Nafsuku terliur Jangan Biarkan itu Ya Allah Dari pandangan Mazazi ini Dari pandangan Yang Sebenarnya ini semua Hanya menipu Menipu Pandangan yang Fatah Morgana Majaz Aku yang Khodoh lagi Hina Aku yang Ya aku yang Hina Aku yang khodoh Bodoh mungkin ya Aku yang bodoh Amat benar Merindui Sangat benar-benar Merindui Jalan Liru ini Jalan Atau mungkin Sosok Allah Sosok Rasulullah Oke Moga cahaya Laylatul 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 malam Laylatul malam Moga cahaya Semoga cahaya malam Tak membutakan mataku Cahaya malam itu apa ya Mungkin kehidupan di malam hari ya Segala hal yang terjadi di malam hari itu Biasanya kan kehidupan malam Di Indonesia itu ada istilah Kehidupan malam Kehidupan malam itu biasanya di diskotik Biasanya kehidupan malam itu di diskotik Atau di Apa ya Di kehidupan malam itu Ya seperti itu lah Mungkin cahaya-cahaya yang dimakuin ini Cahaya malam itu Bisa jadi ya kehidupan malam Kadang-kadang ada cahaya-cahaya malam Seperti di diskotik lah Di cafe Di pub Atau di bar Dengan penuh dengan Walid-walid tanakal Gitu kan Seperti itu Pada perempuan yang menjajahkan dirinya di malam hari Atau mungkin juga Semoga cahaya malam Bulan disini Tak membutakan mataku Tidak membuatku buta Semoga secara puji Tak ku meninggi diri Betul Semoga Sekala pujian Yang ia terima Tidak membuat ia tinggi hati Menjadi ia Apa Jumawa Sombong Dan semoga segala janji dapat kepenuhi Oke Semoga dapat menghadang tikaman dari belakang Semoga ia juga dapat Menghadang tikaman dari belakang Karena sebenarnya kehidupan ini banyak Ada selalu ada orang-orang yang Memanfaatkan kita Memanfaatkan kesuksesan kita Memanfaatkan Nama besar kita Memanfaatkan Kebaikan kita Tapi di belakang Dia seperti menusuk Menggibah kita Menjelai-jelai kita Seperti itu Dan Disini dia berdoa Semoga aku dapat Menghadap orang-orang seperti itu Atau Cobaan Oke lanjut berikutnya Lidah saya tajam pisau Ya betul Oke maksudnya Lidah saya tajam pisau Aku tidak akan berisau Orang Ketika orang Membicarakan kita Ketika orang Menggosip kita Menggibah kita Dia tidak Dia tidak peduli Ya dengan Dogaan Tantangan Sepanjang perjalanan Dia hanya bisa pasrah Kepasrah Kepasrah Kepakur 786 Alhamdulillah syukur Ya kurang tahun 786 Apa maksudnya 786 Kenapa 7 Lalu ke 8 Lalu ke 6 Oke aku tidak Merti apa maksudnya 786 Alhamdulillah syukur Aku nyerah Lalu berikutnya Sujudku Sujudku pun Takkan memuaskan Ininku Tuhan Tuhkan sembah Sedalam muka Ya Sujud pun Tidak Memuaskan Ininku Jadi istilahnya Ketika kita haus Akan Keridoan Allah Ketika haus Ketika kita Benar-benar menimukan Jalan-jalan yang Benar-benar Kita menikmati Kenikmatan lah Dalam beragama Benar-benar menikmati Kenikmatan beragama Itu ketika kita Sekali sujud Beberapa kali sujud pun Itu tidak akan Memuaskan hati kita Tidak cukup rasanya Untuk haturkan Sembah Sedalam kalbu Untuk menjemah Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengucap syukur Untuk mengucapkan Apa sih Untuk menitia Untuk menjembah Kepada Tuhan kita Ada pun kesembahkan syukur Padamu ya Allah Oke Untuk nama Harta Dan Wah itu bagian Dian sasranya ya Oke Oke Ada pun kesembahkan syukur Padamu ya Allah Untuk nama Dan dia disini Mengucapkan syukur ya Untuk nama Harta Keluarga Yang mencintai Dan perjalanan Yang sejauh ini Telah ia jalani Yang tertempa Jadi Ia menyukuri Perjalanan hidup Yang telah ia lakukan Perjalanan hidup Yang telah ia jalani Sampai pada saat Dia Pada saat itu ya Alhamdulillah Atas pilihan Dan kesempatan Oke Dia tidak menyukuri Atas segala pilihan Yang telah ia miliki Atas kesempatan Yang telah ia jalani Yang membuat Hampa mengerti Lebih baik Tentang makna diri Dan akhirnya Semua pilihan Dan kesempatan itu Membuat diri dia Menjadi lebih baik Lebih baik Dan Mengerti Arti Dari dia hidup Itu Jemak tadi Sebagai hamba Semua lebih berarti Dan mudah dihayati Dan akan Dia akan Menjadi Yang tetap Pilihan yang disempatan Sudah Ya Jalan itu Membuat Semua Sebuah kehidupan Jalan itu Membuat dia Lebih berarti Dan mudah dihayati Segera kejadian Dan Oke Ini sudah Berakhir Alhamdulillah Jadi konklusi Yang kita bisa Dapatkan disini Ini adalah tentang Cara bersyukur Malik Joflizo Dan Dian Sasro Dan Yassin juga Intinya kita harus bersyukur Terhadap Semua kondisi Yang kita miliki hari ini Semua kondisi Yang kita hadapi hari ini Jangan lupa Untuk senantiasa Berdoa juga Ketika kita sudah ada di atas Ketika kita jatuh Juga Tetap Harus Tegar Teguh Pada prinsip-prinsip Dan menurut beragama Dan Keluarlah dari zona nyaman kita Keluarlah Lihatlah Hayatat Allah Yang ada di Sekitar kita Gunung Bulan Matahari Itu adalah Tanda-tanda kebesaran Allah Seperti yang dilihat Dari Malik tadi Di awal-awal Verse pertama Kalau tidak salah Dan Bila itu Sudah jadi Maka lihatlah diri kita Di dalam diri kita ini Di dalam hati kita Bagaimana kondisi hati kita Sudah kotorkah Sudah perlukah kita Untuk mencuci hati kita Kolbu kita Dan Intinya Jangan lupa Pada setiap kondisi Tetap ucapkan Alhamdulillah Walaupun kita Dalam keadaan Kondisi apapun Sesulit apapun Sesulit apapun Sesulit apapun Tetap berperasa Baik kepada Allah Ucapkan Alhamdulillah Oke guys Demikianlah Bedah Lirik kali ini Jadi reaction Review Dan Bedah Lirik Jadi ya Jadi Entahlah Mungkin ada beberapa video Kalau mungkin ada video Lirik Saya lari Ini kebedah lirik Jadi berkelanjutan Nanti juga Saya simpan Beberapa menit Keberapa Ada kondisi Di lagu ini Oke guys Saya cukup Tunggu di sini Sampai jumpa Di video reaksi Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh